Jadi kalau teman-teman motion yang punya masalah jerawat itu bisa pakai benzoil Tapi kalau dicampur dengan retinol atau bakucil gitu Atau asam derivat dari vitamin A lainnya gitu Asam retinoid itu akan menimbulkan iritasi Jadi si benzoil sama bakucil tuh dan juga retinol tuh gak boleh dicampur Yes, welcome back to Tap Up Dan masih bareng channel disini Ditemukan sama Kak Ido dari Stylo Indonesia Ini editor in chiefnya Stylo Indonesia loh ya Kita lagi ngomongin Bakucil Bacanya apa sih kan sebenarnya? Bakucil Tadi apa itu bakucil udah dikasih tau manfaatnya Ini tuh more or less kayak retinol tapi malah lebih bagus Karena ada antioksidannya, ada antiinflammasi Anti-acne, jerawat-jerawat Iya, tapi gak ada anti miskin ya? Gak ada, sama anti sakit hati gak ada Oh gak ada Nah ini nih, ini pentingnya ada do's and don'ts ya kan Oke ini pertanyaan aku dan mungkin banyak sekali para skincare junkie disana yang pengen tau apakah Nah kalo misalnya pake retinol kan ada baiknya kita tuh si gak pake night cream atau pake moisturizer biasa aja yang gak ada kandungan aktifnya Ya kan? Karena si retinol sendiri dia udah aktif ya bun anaknya Jadi dia jangan dipakein lagi cream malam yang aktif juga bun Nanti dia aktif-aktif semua Jadi hiperaktif Gitu 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 lah, hiperaktif gitu kan anggit kan Iya bener, bener, bener Nah kalo si Bakushio ini dia bisa gak sih dicampur sama kandungan-kandungan yang lain ya? Terutama nih untuk yang pada suka 10 layer 20 layer kan ya si skincare nya itu Oke, sebenernya gini kalo yang kemarin aku tanya sama para dermatolog ya gitu Intinya untuk agar tidak mendapatkan efek samping dari si Bakushio gitu dengan iritasi dan segala macem gitu ya Sebenernya jadi jangan pernah asal mencampur kandungan skincare lain dengan kandungan Bakushio gitu ya Nah tipsnya apa sih gitu kan? Pasti kan penasaran ya gitu buat temen-temen atau skincare junkie yang pengen cobain Bakushio gitu terus pengen dicampurin Nah kalo aku gini, yang pertama adalah perlakuan menggunakan kandungan Bakushio itu pada skincare ini Ini sebenernya mirip sama retinol nih, Sheryl gitu, jadi untuk yang newbie Bakushio gitu ya gunakan sehari sekali aja di malam hari Dan bila merasa punya kulit sensitif gitu ya, ada baiknya layering dulu aja atau kan tipis-tipis bun gitu ya Dengan campuran moisturizer gitu ya, nah itu kata para dermatolog Nah para dermatolog juga memberikan warning lah gitu bahwa kandungan skincare yang tidak boleh digabung dengan kandungan Bakushio Itu adalah bener-bener kandungan atau zat aktifa ini punya resiko iritasi yang secara bersamaan Itu bisa bikin apa ya, kamu tuh lebih kulit mengelupas lebih heboh lagi Contohnya apa sih, ada AH, ada BHA dan juga retinol gitu Jadi emang intinya, kenapa sih nggak boleh itu karena diperingatkan biar Ketika kita kombinasi pakai si Bakushio itu dengan bahan yang lain tuh Takutnya nanti jadinya nggak stabil Terus nanti mau lebih heboh lagi pengelupasannya gitu Jadi bener-bener tidak disarankan gitu Oke, jadi lebih baik ya udahlah, concern aja ya Orang tuh jangan maruk Bu, jangan serakah Kalau dicoba satu-satu aja Jangan kayak serial semua gitu kan, jangan Iya, itu bukan skincare aku yang seperti itu Aku mau coba yang lain yang seperti itu Ada nggak sih kandungan-kandungan skincare yang haram kalau bercampur tuh? Ada nggak? Ada, ada, ada gitu Jadi, sebelum aku masuk ke penjelasan itu gitu ya Aku tuh kemarin sempet kayak apa ya, sempet meresume gitu Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan sih ketika kita menggunakan bahan apapun Ya itu adalah, pertama adalah risiko iritasi sama risiko alergini, serial gitu Nah, risiko iritasi tuh dapat terjadi akibat kandungan pada skincare yang iritasi kulit Sedangkan, risiko pada alergini, biasanya orang suka belas Aku tuh alergi, aku tuh iritasi itu beda ya, itu dua hal yang berbeda Nah, kalau risiko alergi adalah merupakan suatu hal yang berbeda nih Kenapa? Karena bisa terjadi pada individu tertentu yang memiliki hypersensitivitas terhadap bahan tersebut gitu Jadi, berarti tuh nggak semua orang itu akan alergi terhadap suatu bahan skincare Seperti halnya sih bakut show itu gitu, serial Hmm, oke Nah, kalau yang nggak boleh dicampur tuh, tadi ada ini ya Yang tidak boleh dicampur, yang pertama adalah retinol dengan AH atau BHA Jadi, kenapa sih kombinasi bahan aktif ini, kalau dicampur itu ya Itu sama-sama sebenarnya fungsinya meregenerasi kulit gitu Kalau dicampur, penggunaannya bersamaan Yang dikhawatiran adalah kejadiannya iritasi yang heboh banget, bisa merah banget pada kulit Nah, yang kedua, yang nggak boleh dicampur itu adalah retinol plus benzoyl paroxid gitu Kenapa? Karena si benzoyl ini kan fungsinya mengatasi jerawat Jadi, kalau teman-teman motion yang punya masalah jerawat, itu bisa pakai benzoyl Tapi kalau dicampur dengan retinol atau baku cio gitu, atau asam derivat dari vitamin A lainnya gitu Asam retinoid, itu akan menimbulkan iritasi Jadi, si benzoyl sama baku cio tuh dan juga retinol tuh nggak boleh dicampur gitu Oke Nah, terus bahan aktif yang lainnya itu yang terakhir adalah vitamin C dengan niacinamide gitu Jadi, kamu tau kan ya, selain baku cio yang mingguan belakangan, itu niacinamide tahun 2020 gila banget ya Itu juga hype banget gitu Jadi, intinya adalah kalau dicampurin itu kan mereka tuh sama-sama zat aktif ya gitu Takutnya justru akan mengalami penurunan fungsi Jadi, harusnya vitamin C bekerja dengan lebih oke Dicampur dengan niacinamide itu malah jadinya nggak bekerja dua-duanya gitu loh Jadi, sayang aja dipakaian tapi nggak ada fungsinya semalaman Sub indo by broth3rmax